Intro Panitia Pemilihan Pangulunagori atau Pilpanak Mekarsidamanik, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun melakukan tahapan penetapan pengundian atau pencabutan nomor urut calon Pangulun yang akan bertanding memperebutkan kursi kepemimpinan Pangulun atau Kepala Desa di Kantor Pangulunagori Mekarsidamanik pada Jumat 28 Juli 2023 sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat Dalam tahapan penetapan tersebut dihadiri oleh Camat Sidamanik Babin Kamtip Mas Polsek Sidamanik Ketua Mojana Nagori Mekarsidamanik, Unsur Pemerintahan Nagori, Kelima Calon Pangulu dan beberapa masyarakat simpatisan dari para calon Pangulu Dalam penetapan pencabutan nomor peserta calon Pangulu yaitu nomor urut pertama atas nama Albert Hasibuan, nomor urut dua atas nama Purnomo, nomor urut tiga atas nama Aserpang Merpaung nomor urut empat atas nama Indameriawati Manurung dan nomor urut lima atas nama Lendra Leonardo Huta Gaul Camat Sidamanik, Linus Lindung Silalahi SE dalam arahannya mengatakan terhadap kelima calon Pangulu agar tetap selalu kompak dan kondusif Jangan karena pemilihan Pangulu sehingga tidak terjalin persedaran, persahabatan, dan sosial lainnya Jangan gara-gara pemilihan Pangulu sehingga terjadi perpecahan di tengah-tengah masyarakat Pada hari ini di Negeri Mekar Sidamanik dapat dilaksanakan pencabutan nomor harapan saya kepada lima calon dapat melaksanakan nanti pada tahapan kampanye semoga damai untuk masyarakat menyampaikan visi dan misinya dan siapapun nanti yang terpilih menjadi Pangulu itulah harapan masyarakat Mekar Sidamanik untuk mensejahterakan dan bagaimana mempererat kembali di Negeri Mekar Sidamanik ke depan di tengah-tengah masyarakat Kemudian untuk aksi kampanye nanti supaya kondusif di tengah-tengah masyarakat apa yang harus dilakukan kira-kira? Kami harap seperti yang saya sampaikan tadi pada pimpinan dan arahan saya ketika kampanye jangan menyerang secara pribadi hendaknya para calon hanya menyampaikan visi dan misi ya visi dan misi apa visinya dan misinya setelah jadi Pangulu Panitia Pilpanet juga menerangkan terkait DPT berjumlah 716 pemilih yang terdiri dari 348 pemilih laki-laki dan 368 pemilih perempuan selanjutnya pihak kecamatan nantinya melalui pengawas kecamatan akan memanggil seluruh calon dalam rapat teknis mengenai kampanye damai Dari Kabupaten Simalungun Tim Liputan Pranoto Taruna Global News TV mengabarkan Dari Kabupaten Simalung Tim Liputan